Shalom teman-teman semuanya Apa kabarnya? Luar biasa, saya kepercaya dan harapan kami disini teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada Tetap sehat di situasi yang terjadi saat-saat ini Doa kami teman-teman tetap bisa melakukan sebuah aktivitas yang baik Jangan kesehatan dan kerinduan terbesar kami di tempat ini Kita bisa beribadah bersama-sama lagi seperti dulu Tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan Kami membuat ibadah secara online Agar teman-teman tetap bisa menikmati ibadah yud Dan harapan kami kita semua boleh dikuatkan melalui setiap pujian yang ada Diteguhkan lagi oleh Tuhan Mari saya undang teman-teman untuk mempersiapkan hati Kita mau menyembah Tuhan Mari kita berdoa Bahwa suruhkan kami mengucap syukur padamu untuk hari ini Kalau kami ada, sebagaimana kami ada saat ini Itu sahabat semua karena anugerahmu Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dan kehidupan kami Tuhan Hari demi hari boleh kami lewati Engkau senantiasa menyertai kami Dan bersyukur untuk pertolonganmu Untuk setiap berkatmu yang boleh kami menikmati hari ini Bapak kami mau menghampiri Engkau Kami mau memuji Engkau dengan setiap pujian kami Tuhan Kami mau membawa hati kami, membawa hidup kami Untuk memuji Engkau Tuhan Karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Kami menonton Terima kasih telah 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 menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Bapak Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Keadaan seperti ini, dengan adanya virus COVID-19 ini, ini adalah situasi yang tidak kita inginkan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan situasi yang seperti ini. Dan dunia hari-hari ini sangat-sangat ditakuti. Sangat-sangat merasa takut dengan adanya virus ini. Tetapi satu hal yang sangat menguatkan kita adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu, saya pribadi boleh dikatakan tidak begitu merasa khawatir. Karena segala sesuatunya sepengetahuan Tuhan. Dan saya kena percaya ketika saya menjadi anak Tuhan. Ketika saya menjadi orang percaya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan saya pribadi. Karena dia adalah Bapak yang begitu mengasihi kita. Nah karena itu, hal yang pertama yang kita pelajari dalam Roma 8 ayat 28 ini adalah Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah kita merasa takut yang berlebihan. Sehingga nanti akhirnya bukan virus ini yang membuat kita mati. Tetapi ketakutan kita itulah yang membuat kita itu mati pada akhirnya. Jangan sampai seperti itu. Kita yakin dan percaya kita ini adalah anak-anak ala. Orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita anak-anaknya. Amin? Nah itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah Dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Tadi saya sudah katakan bahwa Semua hal yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan semuanya. Oleh karena itu kita yakin mempercaya Bahwa semua yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kita tahu bahwa ketika Tuhan mengasihi kita Itu sifatnya mendidik, membina kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang mengukur kebaikan Tuhan itu Dengan materi Dengan hal-hal yang baik Dilihat oleh kasat mata. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa Kebaikan Tuhan itu sifatnya mendidik. Sebagai satu contoh Misalnya kita meminta kekayaan kepada Tuhan Saya mau tanya Apakah Tuhan bisa memberikan kekayaan Dalam sekejap mata kepada kita? Bisa Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa Tuhan yang punya semuanya, segalanya Tetapi kenapa dia tidak mau? Yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah dengan kekayaan kita itu Kita dapat mempermuliakan nama Tuhan? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Belum tentu Nah, karena itu Katakan bahwa Kebaikan Tuhan itu Itu bersifat Mendidik Mendidik hidupan kita Karena itu Apapun situasinya Yang kita hadapi Ya Baik itu Baik, buruk Terjadi dalam kehidupan kita Ya Tuhan sedang Mendidik kehidupan kita Dan kita yang kena percaya Bahwa Ketika kita sudah menjadi Orang yang terdidik Orang yang terlatih Ya Kita akan kuat Kita akan bisa Untuk menghadapi Apa yang ada di depan kita Kita tahu Ya Kalian semua adalah Anak-anak muda Ada begitu banyak hal Yang Ada di depan kalian Yang harus kalian hadapi Ya Nah, karena itu Jadikanlah Situasi sekarang Ya Menjadi sebuah Pelajaran yang berhaga Untuk Untuk Mendidik kita Membina kehidupan kita Menjadi pribadi yang kuat Ya Kalau kita sudah terlatih Saya mempercaya Sebesar apapun persoalan Masalah yang ada di depan kita Kita bisa hadapi Dengan baik Ya Tetapi bukan karena Jaga Dan buat kita juga Tapi karena Ada Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan Amin Nah, oleh karena itu Pesan saya Untuk kalian semua Hari-hari ini Lakukanlah Hal-hal yang terbaik Di dalam kehidupan kalian Bangun Kehidupan kalian Bersama-sama dengan Tuhan Ya Saya mempercaya Ketika Kita berserah penuh Pada Tuhan Tuhan menopang kita Dan kita akan Mendapatkan Kemenangan Daripada Tuhan Ya Wabah ini Tentu Ada waktunya Ada waktu menabur Ada waktu menuhai Dan saya mempercaya Ini adalah Waktunya Wabah ini Terjadi Kita yakin Dan percaya juga Wabah ini Akan Cepat terlalu Karena itu Mari Kita renungkan Kehidupan kita Kita bangun Kehidupan kita Yang kita tetap Lakukan yang terbaik Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Kehidupan kita Kita menjadi Pribadi yang Luar biasa Yang terdidik Yang siap Untuk menghadapi Semua tentangan Yang ada Di depan kita Demikian firman Tuhan Yang dapat saya bagikan Buat kita semua Kiranya Tuhan Yesus Memperkati Amin Kita mau berdoa Pada Tuhan Nanti Teman-teman Bisa Membawakan Satu lagu Kita mau berdoa Kita mau berdoa Untuk bangsa Dan negara Kita mau Mereka Mereka Berdoa Seperti yang berdoa Buat bangsa Kita mau berdoa Terima kasih 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 berkumpul di gereja-gereja Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan yang senantiasa melenyapkan menghancurkan virus COVID-19 ini ya Tuhan dan biarlah virus ini cepat berlalu dari hadapan kami ya Tuhan kami dapat bersekutu berkembali ya Tuhan untuk memuji memperlukan nama Tuhan selama ada di rumah saja ya Tuhan kami berdoa untuk rumah Tuhan Tuhan engkau memberkati mereka Tuhan melindungi mereka segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan cukup Tuhan memberikan mereka sabaran Tuhan memberikan mereka sukacita damai sejahtera sehingga selama ada di rumah saja ya Tuhan mereka boleh dalam keadaan sehat baik dan diberkati Tuhan terima kasih ya Bapak terima kasih ya Tuhan terlebih iman percaya kami boleh bertumbuh dan selamat di rumah saja kami boleh bangun mesbah doa kami ya Tuhan di rumah terima kasih ya Bapak yang baik kami bersungguh Bapak kamu berkati setiap anak-anak muda yang boleh bergabung bersama dengan kami untuk mengadakan ibadah online ini ya Tuhan kamu berkati mereka Tuhan menumbuhkan iman percaya mereka sehingga semakin hari mereka semakin kuat dengan kami ya Tuhan di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada di depannya ya Tuhan terima kasih ya Bapak terima kasih ya Tuhan dan kami berdoa yang berada sukacita dan damai sejahtera daripada kami ya Tuhan terus menyertai memberkati kehidupan kami terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti ibadah online ini harapan kami teman-teman juga tetap dikuatkan ditegukan dan harapan kami teman-teman tetap sehat tetap kuat di hari-hari ke depan dan kami merindukan kita akan berkumpul bersama lagi Tuhan Yesus memberkati